Halo social lovers, berjumpa lagi bersama aku Ruth di kursus masak online bareng sajian sedap. Di minggu yang baru ini kita mau buat sebuah makanan dengan tema mingguan kita yaitu sajian saat kumpul keluarga di social lovers. Hari ini aku mau buat beef sausage roll nih social lovers. Ini bisa kalian sajikan ketika hari raya nanti ya, bisa ketika natal maupun kalau kalian mau sajikan ketika tahun baru itu juga bisa banget. Nah untuk social lovers yang udah join di live kita di facebook, instagram, lalu di tiktok dan juga di youtubenya sajian sedap. Boleh langsung untuk komen-komen dan juga absen-absen nih social lovers dari daerah mana aja. Terus juga kalau social lovers mau tanya seputar resep kita pada siang hari ini juga boleh banget. Dan juga gak ketinggalan kalau yang mau request itu langsung aja tulis di kolom komentar karena nanti akan dibacain langsung sama Kak Fira. Halo Kak Fira. Wah halo Kak Ruth. Apa kabarnya nih Kak Fira nih? Alhamdulillah ya baik ya. Kita masih semangat di hari Senin ya. Harus semangat ya Kak ya. Oke kita gak cuma bergu aja Kak Ruth nih. Ada tim sasnya juga di belakang rame banget nih. Mana suaranya? Oke masih semangat Senin ya Kak ya. Oke kalau gitu aku mau langsung sebutin aja bahan-bahan untuk membuat beef sausage roll. Di sini aku menggunakan puff pastry, lalu ada kuning telur, ada daging giling sebanyak 250 gram, setengah buah bawang bombay cincang, 3 siung bawang putih cincang, 1 buah wortel yang sudah dipotong kotak kecil. Lalu di sini ada 1 butir telur, 3 perempat sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, 1 perempat sendok teh gula pasir, 1 perempat sendok teh pala bubuk, 1 perempat sendok teh oregano bubuk, dan juga yang terakhir ada 1 sendok makan tepung panir halus. Itu dia tadi bahan-bahan untuk membuat beef sausage roll. Mudah banget pastinya nih yang social lovers untuk ditemukan dan didapatkan. Dan yang nggak ketinggalan pastinya dalam membuat resep kita yang kali ini, kita mau menggunakan puff pastry nih social lovers. Ini puff pastry seed yang instan ya, jadi ini kita bisa temukan di pasar sualayan maupun di minimarket-minimarket yang besar nih social lovers. Harganya ini kisaran Rp35.000 sampai Rp40.000an nih social lovers. Dan juga untuk mengetahui puff pastry yang kalian beli itu masih bagus atau nggak, kalian bisa mencium puff pastry tersebut. Kalau misalnya harum margarin atau butter yang seperti kayak di toko roti gitu, itu tandanya puff pastry kalian masih bagus nih social lovers. Tapi kalau misalnya baunya udah tengik, itu tandanya udah nggak bagus. Dan juga kalau misalnya di permukaan yang masih mulus, warnanya masih rata, itu juga tandanya puff pastry masih bagus nih social lovers. Jangan sampai kalian membeli puff pastry yang sudah berjamur. Dan juga puff pastry ini biasanya bisa digunakan untuk berbagai macam masakan, dari yang manis maupun yang gurih. Dan yang kali ini akan kita buat adalah yang gurih nih social lovers. Kalau yang manis, kalian bisa gunakan untuk membuat cravel, croissant, atau denis gitu ya, yang biasanya menggunakan selai di tengahnya nih social lovers. Nah itu tadi sedikit informasi mengenai puff pastry. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!